Libur Hari Raya Natal dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai bersama keluarga. Salah satu lokasi yang ramai pengunjung adalah Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Setiap harinya selama musim liburan ini, puluhan ribu pengunjung memadati ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan menjadi tujuan wisata yang tidak asing lagi bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Setiap hari libur, terlebih pada libur sekolah dan Natal Tahun Baru, terjadi antrean panjang pengunjung. Bahkan selama libur Natal dan Tahun Baru, Taman Marga Satwa Ragunan buka lebih pagi sejak pukul setengah tujuh. Pengunjung tak hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati beragam satwa. Terlebih, harga tiket masuk masih terjangkau. Sama, ini adik, ada kakak, ada ibu, ada saudara, itu anggota majlis talim, 33 orang. Tadi berangkat dari sengah sepuluh dari rumah. Macet nggak bu? Macet di jalan itu. Macet, jadi rame banget ya emang di jalan. Alhamdulillah rame. Spot favoritnya yang mana nih, anak-anak nih bu? Biasa binatang, ngeliatin binatang. Tadi udah kemana aja? Baru disitu tuh liat pelikan. Spot favorit pengunjung adalah area satwa gajah dan jerapa. Puluhan ribu pengunjung mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan setiap karinya pada musim liburan. Puncak kunjungan diprediksi terjadi hingga menjelang tahun baru. Dan catatan kemarin di hari Minggu, tanggal 24 itu pengunjung kita untuk sementara sudah terjadi puncak ya. Ada sekitar 88 ribu, mendekatinya angka 89 ribu pengunjung ya. Dan ini sepanjang liburan Nataru baru kali ini tercatat pengunjung setinggi itu ya. Spot favorit itu kalau tadi saya pantau di lapangan itu di lokasi kandang jerapah, kemudian lokasi pelikan, kandang gajah, terus harimau. Nah itu tempat-tempat spot yang banyak sekali pengunjung melihat disitu. Mungkin karena pertama bisa selfie ya, bisa swah foto ya. Jadi ada gambar binatangnya itu yang lebih menarik ya. Musim liburan kali ini bertepatan dengan musim hujan. Pengunjung diimbau untuk membawa perlengkapan seperti payung dan jas hujan untuk kenyamanan. Masih penolak telah menyiapkan semua fasilitas untuk berteduh. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Okimahendra, Suriali Santoro, melaporkan.